Oke baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Nufiasa Fitri Saya bersekolah di SMK Negeri 1Dongku, lebih tepatnya Kompetensi kehalian Teknik komputer dan jaringan Oke baik, disini saya akan memberikan tutorial Cara krimping kabel Strike Oke teman-teman jangan lupa dukung channel youtube Tekna JSMK Negeri 1Dong Kita wujudkan generasi yang Siap, siap Santun, mandiri Kreatif SMK, Nisa SMK, Nisa Tekna JSMK Negeri 1Dongku Jangan lupa like, comment, and subscribe Dan jangan lupa juga share video ini Agar video ini lebih kurang manfaat Untuk teman-teman kita yang lainnya Lebih tepatnya yang masih di jenjang SMK Oke sekarang Alat yang bahan yang kita butuhkan adalah Oke Jadi ini adalah kotak pandora Yang pertama yang perlu kita persiapkan Atau yang kita butuhkan adalah Kabel lamp Ini Cut 6 ya Yang kedua Airgy Yang ketiga Tang krimping Ini untuk memotong Yes Ini ada niple Ini untuk mengupas Dan yang terakhir ada tester Dia Kita gunakan dia nanti untuk mengecek Apakah kabel lampnya berhasil kita krimping Dan benar atau tidak Oke teman-teman Jadi langkah pertamanya adalah Kita akan mengupas kabel lampnya Jadi kita kupas dia Kita tarik Oke setelah seperti ini Langkah selanjutnya adalah Kita memotong serabutnya Memotongnya kita gunakan tang krimping Kita potong saja dia Oke Oke Setelah seperti ini Langkah selanjutnya adalah Kita akan memisahkan warna Warna kabelnya Dan mengatur kabel-kabelnya Sesuai urutan warnanya Sekarang kita potong Oke Sekarang Kabel-kabel ini kita pisahkan Nah cara pisahkannya Kita putar disininya Bisa dilihat Putar Nah Kita pisahkan Setelah itu Next ke yang ini Putar-putar lagi Kita putar Putar Ya kah Nah dia sudah Kebuka Begitupun Selanjutnya Putar Pisahkan Putar Pisahkan Oke teman-teman Langkah selanjutnya adalah Kita akan menyusun Warnanya Jadi Susunan warnanya adalah Orange Putih Orange Hijau putih Biru Biru putih Hijau Coklat putih Coklat Oke Sekarang Kita akan meluruskannya Ini kita rapikan dulu Oke Setelah kita menyusun warnanya Langkah selanjutnya adalah Teman-teman harus meluruskan kabelnya Lurus dan rapatkan Ke atas bawah Untuk meluruskan Kanan kiri Untuk merapatkan Oke Sampai dia lurus dan dia rata Jangan lupa ini Terus ditekan Jangan sampai Kendor Nah sudah Oke teman-teman Langkah selanjutnya adalah Kita akan memotong Kabelannya Sesuai ukuran Nah Ukurannya sendiri adalah Harus sesuai dengan RG nya Oke Disini bisa kalian lihat Disini ada garis Nah Maksud dari garis ini adalah Pelindung kabel ini Harus masuk Kedalam Garis ini Masuk sampai disini Tujuannya agar Kabelnya itu tahan lama Jadi Bisa kita potong Sesuai Ini Jadi ini pelindungnya harus ke dalam Oke Langkah selanjutnya teman-teman Kita akan memotong Kabelnya Jadi ukurannya Kembali ke tadi Ini Harus sampai sini Nah Kita letakkan Jempol kita disini Pastikan Ujung RG Dan jempol kita ini sama rata Oke Kita ambil tang Potongnya Kita potong Ingat ya Ini harus lurus Kalau enggak lurus Ini akan fatal Jadi kita luruskan dulu Oke Ini harus benar-benar rata Jadi teman-teman harus perhatikan Oke Langkah selanjutnya teman-teman Kita akan memasukkan RG nya Ini adalah anak RG Jadi kita masukkan dulu Anaknya dahulu Ini jangan terlalu masuk Karena kita akan memasukkannya ke ibunya Atau RG yang lebih besar Ini kita masukkan Susunan warnanya kayak gimana Susunan warnanya Dari Putih orange Orange Hijau putih Biru Biru putih Hijau Coklat Coklat Oke Ini posisinya seperti ini Posisi RG nya ada di balik ya Iya Kalau posisinya seperti ini Maka posisi RG nya seperti ini Jadi berhubung posisi Kabelnya seperti ini Jadi kita masukkannya seperti ini Oke kita masukkan Ini sedikit didorong Agar ini mentok Oke ini dorong saja Dorong pelan-pelan Oke dorong Ingat teman-teman Pastikan disini mentok Ya lihat Kabelnya harus mentok Dan anak RG nya juga masuk ya guys Anak RG nya juga harus masuk Semuanya mentok Oke Kalau kita lihat di depannya Ini mentok Harus mentok Lihat Perhatikan baik-baik Sampingnya Mentok Jadi kalau tidak mentok Itu kesalahannya Bakal fatal guys Teman-teman Langkah selanjutnya adalah Kita akan mengunci RG nya Jadi ini kita gunakan tang krimping Untuk menguncinya Kita masukkan Pastikan yang putih ini Tepat berada disini Oke Jangan lupa ini ditekan Tekan Oke setelah itu dilepas Kalian lakukan hal yang sama Di ujungnya Jadi setelah ini Saya atau teman-teman Bisa lanjut krimping ujungnya Oke teman-teman Bisa teman-teman lihat Ini sudah selesai saya krimping Ingat ya Tadi ujungnya dikrimping dulu Oke selanjutnya adalah Eh Bentar dulu Senyum dulu tapi Sejumlah teman-teman itu manis Eh Tapi bercanda Senyum itu ibadah Senyum itu sedekah paling murah Oke selanjutnya Ini sudah selesai saya krimping Cara kita tahu Ini berhasil Atau tidak Kita tester Ini kita gunakan tester Ujung yang ini Kita masukkan kesini Ujung yang satu Kesini Oke kita nyalakan Ini lampunya akan menyala Tapi G nya tidak nyala Ini bisa kita lihat Nyala Oke Kalau semua lampu nyala Dari satu sampai lapan nyala semua Ini artinya berhasil Oke Bisa teman-teman lihat Ini sistemnya Silang Jadi teman-teman Tidak boleh percaya Dengan sekali Teman-teman tester Ini semuanya nyala Tapi ingat Ini harus dibalik Ini Ergenya terpisah Testernya terpisah Ini testernya terpisah Jadi yang sudah Teman-teman masukkan Ke ibunya yang besar Teman-teman silang Masukkan ke yang kecil Biar memastikan Ini benar-benar berhasil Atau tidak Bisa tiba Teman-teman lihat Oke Sekian Terial dari saya Semoga Teriannya bermanfaat Dan apabila salah kata Atau ada bagian yang perlu Teman-teman pahami Silahkan komen di bawah ini Oke Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dari TKD